VVIP kembali lagi hadir di Bandung. Tapi kali ini bukan di Bandung Barat, di kota Bandung ya. Karena VVIP atau Very Very Interesting Person yang kali ini akan saya datangi, rumahnya di Bandung. Kalau Anda tumbuh di era 80-an, 90-an mungkin lebih mengenal dia sebagai aktor. Aktor laga lagi, film maupun sinetron. Tapi sekarang justru lebih dikenal sebagai seorang politisi. Saya akan datang langsung ke rumahnya. Terima kasih. Kita ketok dulu rumahnya. Permisi. Assalamualaikum. Kang Dede Yusuf. Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar, Kang? Baik, baik. Susah nyarinya? Enggak juga. Pakai maps, gampang. Kayaknya kita harus update dengan aplikasi. Kayaknya Kang Dede Yusuf selalu update dengan gadget. Boleh masukkan? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Wah, asri rumahnya Kang Dede Yusuf. Memang depan kan terbuka, belakang terbuka, samping terbuka. Menunjukkan orangnya juga terbuka. Waduh. Ya, memang saya konsep rumah ini memang terbuka. Karena banyak tamu datang, banyak ketemu dengan kawan-kawan. Jadi saya kurang, orangnya bukan yang tertutup juga. Di Bandung bukan rumah yang tiap hari dong? Enggak. Waktu dinas dulu saya kan di sini. Terus kemudian setelah tugas di DPR, dia tinggal di Jakarta. Jadi lebih sering di Jakarta. Selain sampai Kamis, Jumat, Sabtu di sini. Nanti minggu kembali lagi. Oke, waktunya di weekend ternyata. Saya mau lihat-lihat keiling ya. Boleh, boleh. Wah, inilah keluarga. Kenapa Kang Dede Yusuf tetap yang paling ganteng di rumah ya? Karena semuanya adalah perempuan semuanya. Istrinya otomatis perempuan lah ya. Nah, anak-anak itu juga. Apa kabar deh? Kang Dede, ini masih kecil-kecil mereka. Ini waktu saya tugas di sini. Waktu wajah gubernur nih ya. Iya, mereka masih SD atau SMP, ini SD juga. Mereka beda 2 tahun. Jadi, sekarang sudah gede-gede. Berapa sekarang umurnya? Livi yang paling besar sekarang 19 tahun. Naysia 17 tahun. 17 tahun. Dan masih dengan karir nyanyinya ya? Naysia masih nyanyi. Masih terus ya? Emang itu pengelola dari siapa ya kalau nyanyinya? Nggak, itu saya nggak ngerti. Tapi suaranya benar-benar serius penyanyi soalnya. Bisa nyanyi nggak sih? Saya nyanyi untuk menghibur masyarakat dangdutan lah. Oke, tapi nggak pernah diserius sih. Karena kan biasanya entertainer tuh, ya walaupun main film, adalah penyanyi. Sebagai presenter memang harus bisa nyanyi. Tapi saya bukan penyanyi. Oke, nggak pernah tertarik mendalami juga? Nggak. Tapi Naysia mendalami nggak apa-apa ya? Naysia mendalami nggak apa-apa. Dan bakarnya memang nggak ada soalnya. Apalagi foto-fotonya? Eh lah ini lagi. Kalau anak muda ini apa kabarnya? Anak muda ini. Lihat dong foto-fotonya dong. Ini dari cuplikan film loh. Tahun berapa ini? Ini tahun... Pemuda Satria ini. Perwira Satria. Pemuda. Perwira Satria. 91. 91. Berarti kan ini umur 24. 24-an lah ya. 24-an sekian. Masih mirip nggak ya? Masih mirip nggak? Dari sini ke sini mirip. Kesini agak berubah. Lahir ke bawahnya agak berubah. Saya kan adegannya waktu itu kalau nggak salah sempat jadi taruna dulu. Jadi memang saya menguruskan badan. Oke. Memang dibikin. Tuntutan peran ya? Tuntutan peran. Oke. Sehingga ya ini berat badan mungkin di 60-an. Nggak mungkin saya kembali ke 60. Ini salah satunya saat yang paling fit-nya badan gitu ya? Ya sekitar 65-an lah ya. Jadi walaupun sudah bela diri tapi memang ini sudah lebih fit lagi karena latihan khusus untuk peran. Latihan khusus untuk peran. Oke. Kalau sekarang turun ke 65 ya nggak mungkin lah. Paling tidak turun ke 80 lah. Itu udah syukur gitu ya? Itu udah syukur. Oke. Kalau has VVIP, biasanya kita akan ada pertanyaan cepat. Karena ini orang yang senang dengan gadget, kalau ada gadget baru harus punya. Benar? Iya. Oke. Saya mau tanya. Misalkan Anda mau beli handphone. Mana yang Anda pentingkan? RAM yang besar atau kamera beresolusi tinggi? RAM. RAM yang besar? Oke. Yang kedua, Kang Dede nggak doyan jengkol maupun pete. Jadi kalau dipaksa makan, pilih jengkol atau pete? Jengkol. Jengkol, oke. Yang ketiga, Kang Dede orang yang suka main game ternyata. Game loh, sama 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 saya. Game konsol. Pilihannya, tetap main game? Atau nurut sama istri yang bilang udah main game lulu tiap malam? Udahan kali? Main game. Tetap main game. Melawan ternyata. Jadi senang gadget ya? Senang gadget. Senang gadget. Kenapa gitu? Saya hobinya gadget. Oke. Jadi kalau ada gadget yang baru yang menurut saya menarik, saya harus punya pertama kali. Pengen nyoba? Harus punya pertama kali. Ya artinya apa? Sebuah kebanggaan bagi saya bisa memiliki barang itu yang paling pertama. Kalaupun Kang Dede termasuk jantara yang harus punya yang pertama. Kebayang nggak Kang Dede? Bener-bener kalau ngantri-ngantri deh yang penting saya punya dulu. Jadi saya punya orang yang buat ngantri. Itu bedanya. Jangan perlu ngantri sendiri. Main PS ataupun ya game konsol gitu. Ternyata menjadi hobinya bisa main sampai pagi gitu. Rata-rata memang sampai pagi. Rata-rata? Rata-rata. Sampai sekarang masih main? Main, main. Saya ajak main deh. Ada dong di sini dong. Boleh? Ah boleh. Saya mau tahu jagoan Kang Dede atau jagoan saya. Kalau diajak berantem, kelar saya. Kalau main PS saya masih bisa ngelawan. Oke boleh. Ayo kita main game dulu. Boleh, boleh. Ayo. Oke. Ternyata konsolnya udah dipanasin. Tapi saya sebelum ke sana mau lihat ini dulu nih. Koleksi batik. Dan sepertinya dari semua kabupaten Jawa Barat nih Kang. Bener ya? Iya, iya. Ini koleksinya istri saya nih. Istri saya kebetulan kan ketua Yesan Batik Jawa Barat. Oke. Dan hampir 10 tahun ya istri saya memegang ini. Jadi dulu Jawa Barat itu hanya dikenal batik Cirebon. Iya, itu yang paling dikenal biasanya. Nah, lalu kemudian istri saya bersama dengan para pembatik-pembatik Jawa Barat mendorong setiap kabupaten untuk memiliki batik. Maka muncullah. Kalau kita lihat sini mulai dari batik Banjar. Ini Bekasi. Batik Tasik. Saya baru tahu nih. Lengka, Indramayu. Jadi didorong supaya setiap kabupaten dan kota itu memiliki batik. Dimunculkan. Jadi contoh Depok saja. Depok itu dulu gak ada batik. Tapi dengan terus dikasih pelatihan, pendorongan. Akhirnya muncullah kreator-kreator batik dari ini. Jadi kalau dibilang ini mau diapain, saya pikir koleksi aja. Koleksi aja. Dan dipromosikan gitu. Maksudnya batik Jawa Barat. Iya, pameran dan sebagainya. Kita melakukan pameran-pameran juga. Enggak dijual kan? Saya naksir satu. Ini di kunci. Saya aja gak pernah bisa maikkan. Tuh, lihat. Ape copot. Ape copot lah jadi ya. Di kunci. Jadi ya Pak istri saya. Sengaja kayaknya, sengaja di kunci. Karena setahu saya mau datang. Saya juga senang batik. Walaupun saya gak terlalu paham gitu ya. Tapi kalau lihat batik bagus, saya juga tergoda. Jadi batik yang benar itu hanya ada dua. Batik tulis atau batik cap. Nah, batik tulis pasti lebih mahal. Karena dibikin gitu ya. Nilainya pasti juta-juta. Batik cap mungkin lebih murah. Tetapi juga tergantung teknik mencapnya. Nah, kalau misalnya di Bangku banyak batik yang di bawah 100 ribu itu printing. Printing itu kayak nyetak. Tekstil aja. Kaos gitu ya. Jadi tidak dikategorikan sebagai batik. Tapi tekstil biasa. Kita gabung main PS2 sambil ngobrol. Kebetulan lagi main. Biasanya main game apa sih? Saya senangnya. Bola gak? Enggak, gak suka bola. Senangnya adventure. First person, third person. Tempakan-tempakan. Berarti main lebih sering sendiri lah ya? Sendiri tapi kadang-kadang kalau main perang-perangan saya online. Itu yang main tau gak lagi main sama DT Yusuf? Enggak. Enggak tau. Soalnya kita pakai nama ini kan, nama username yang... Yang beda ternyata dari Yusuf kalau udah apa nih, melepas stress atau apa? Saya salah satu upaya untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dari yang beban-beban pekerjaan itu adalah main game. Karena main game itu membuat kita berada di suasana itu. Fokus lagi kan? Fokus. Enggak diprotes? Eh diprotes juga. Ngapain sih berjam-jam main game? Tapi begini, saya mengatakan kepada istri saya bahwa... Ada orang yang hobinya menghabiskan waktu di kafe, nongkrong, clubbing dan sebagainya. Hangout gitu lah kira-kira ya. Sementara saya di rumah... Udah happy? Udah happy. Dikasih apa namanya, emping sama renginang terus main game itu udah happy. Bisa berapa jam tuh? Bisa 3-4 jam, bisa 5 jam. Udah 5 jam happy aja gitu ya. Happy aja. Gak pake keluar-keluar, gak buang-buang duit gitu ya. Gak buang duit dan sebagainya. Jadi kalau Dedy Yusuf mungkin terutama kita-kita yang mungkin sudah lebih dewasa gitu ya. Mengenalnya di awal-awal mungkin belum kebayang tuh seorang Dedy Yusuf masuk ke dunia politik. Karena karir aktingnya sangat baik gitu. Tapi akhirnya beralih menjadi seorang politisi dan ternyata serius sampai menjabat menjadi wakil gubernur. Dan sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR. Jadi full beralih kah? Ketika saya main film dulu, katakanlah 30 tahun saya di sinetron, di film dan sebagainya. Kemudian saya menjadi wakil gubernur, saya komit, saya bilang, saya gak akan main film dulu. Berhenti lah, iklan saya berhenti. Satu pun? Film, satu pun tidak ada. Jadi selama 5 tahun itu saya tidak kembali profesi sebagai artis. Ada beberapa produser yang bikin syuting di Bandung, saya cameo, oke. Tapi tidak mengganggu waktu, tidak juga menjadi profesi. Nah ketika saya selesai menjabat, tugas saya selesai menjabat, saya melihat ternyata root saya, akar saya adalah dunia seni. Saya memiliki penggemar, konstituen, itu adalah penggemar saya dari film dan seni. Oke, mengenali dari situ. Akhirnya sekarang saya kembali lagi kepada dunia itu, berkumpul lagi dengan para artis, berkumpul lagi dengan para produser. Saya dihajak lagi main dan bahkan saya sudah beberapa kali main, sudah 6 film. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sudah 6 film. Memang bukan peran besar, tapi eksistensi saya dengan dunia film tetap ada. Kebetulan sekarang komisi saya adalah komisi ada perfilman juga dan budaya. Ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif, jadi bagi saya gampang saya blend in dengan mereka. Oke, dan kayaknya memang Kang Dede ini termasuk yang cukup update, tadi kan kita sudah bilang update dengan gadget gitu ya. Ternyata bukan cuma Instagram, saya mau kasih lihat beberapa video yang ini nih, saya mau lihat. Saya mau tanya soal beberapa video ini. Tuh, Dede Yusuf aja udah tiktokan. Emang katanya tinggal nunggu waktunya aja sampai seseorang gitu gabung tiktok. Kenapa sampai seorang Dede Yusuf politisi, ya udah bisa dibilang cukup senior gitu ya, sudah menjadi wakil gubernur, menjadi anggota DPR, memutuskan untuk tetap tiktokan. Iya, sebetulnya begini. Saya sebetulnya media sosial itu fokus di Facebook, Instagram. Twitter pun udah saya tinggalkan juga. Nah, terus kemudian ada saya diwawancara sama salah seorang youtuber dan diajak tiktokan. Oke. Nah, nanti lihat ya tiktok saya, lihat tiktoknya dia kan. Saya lihat semua selebriti dunia sekarang main tiktok. Iya, iya, iya. Semua selebriti, idola-idola saya pun, Will Smith lah segala macam, semua main tiktok. Saya pikir, what's wrong gitu kan ya. Dan ternyata tiktok adalah salah satu media newcomer yang membuat orang kreatif, oh menarik sekali ya. Jadi, saya anggap tiktok media aja. Oke, salah satu pilihan media lah. Media penyampaian kreatifitas. Ngomong-ngomong, ini kita kayaknya harus jalan nih kan, ada agenda ya. Iya, saya jam 10 nanti ada sosialisasi empat pilar. Oke. Bersama anak-anak SMA, ya, di Rancai Kek. Oke. Nah, saya ingin mempraktekan apa yang disebut Menteri Mendiknas Merdeka Belajar itu seperti apa. Jadi, bagaimana konsep mengajak anak-anak ini untuk terlibat, ya, baik secara intelektnya maupun terlibat secara emosional dalam sebuah pembelajaran. Oke, kita jalan. Oke, kita siap-siap dulu kali ya, Kak, ya. Saya ganti baju dulu. Oke, kita matiin dulu. Yuk, Kang Dede, ganti baju. Gara-gara tadi diajak kembali, udah kalah. Gak apa-apa, saya sambil main, sambil dungu ikan Dede. Silahkan, ya, Dede. Saya main dulu ya. Bentar ya. Numpang ya, numpang. Iya, iya, iya. Udah lama nih gak main ini, saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali. Kakak dalam merusak bodi. Oke, baik. Terima kasih. Kamu suka apa? Petawi. Petawi sudah ya tadi ya. Apa lagi? Ada lagi? Coba Melayu. Ceritakan tentang Melayu. Terima kasih. Mayoritasnya ada panis ram, makanan khasnya satu, berbudaya di pesisir, berbudaya di pesisir pantai gitu, Pak. Waduh. Belum siap. Sudah, saya serahin. Jadi di sini, Dede, di sini ada ketua, ada yang dituakan. Nah, saya yang dituakan aja. Dituakan. Tapi yang dijelasin soal suku nias nanti ketuanya, Pak. Oke, silahkan. Kamu kan tadi masih belum paham. Ceritakan lagi, apa kelebih dan apa kekurangannya? Oh, ini ganti ketuanya. Oh, ini. Kita harus rapat dewan dulu kalau ganti ketua. Nggak mau ganti ternyata ketua aja. Sudah? Sudah, ketuanya sudah siap? Sampai kan. Oh, siap pasti. Mic-nya tolong. Minya mic-nya. Mendiri dong, mendiri. Oh, ini ketua, benar ganti ya? Oh, sekjen, sekjen. Ya, silahkan. Jadi, sop tu nias punya kelebihan di budayanya. Yaitu salah satunya lompatan batu. Kenapa bisa jadi ciri khasnya? Karena setiap masyarakat laki-laki itu wajib untuk melakukan lompatan batu ketika proses kelewasannya. Oke, cukup? Cukup. Baik. Oke, adik-adik gelapetnya. Kang Dede mau diizit, bapak-bapak mau diizit. Saya mau tanya dulu nih. Di belakang Kang Dede kan kelihatan tuh. Ada website, ada Twitter ya. Dede Yusuf, ada Skor 1, ada Facebook, Instagram, Youtube. Saya mau tanya, Kang Dede, kok nggak ada akun TikTok-nya? Baru, baru. Baru bikin? Baru bikin. Oke, oke. Ada ya, oke. Jadi, udah pada follow... Oke, sorry. Udah pada follow akun TikTok-nya Kang Dede belum? Belum. Belum follow? Gimana kalau gini aja? Sebelum kalian follow, biar seru, di postingan yang kalian lihat nanti ada kaliannya. Jadi, kita TikTok-an bareng Kang Dede. Mau nggak? Tujuh ya? Oke, saya pilih lagi. Kita keluar, kita TikTok-an bareng Kang Dede. Boleh? Izin? Kita TikTok-an bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Kita TikTok-an bareng Dede Yusuf. Ha 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 ha. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya, Dede. Terima kasih. Kak Dede, kita lanjut lagi. Ayo. Harus dipakai dulu dong. Ini kebanggaan soalnya. Kebanggaan soalnya pramuka. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut kemana, Kak Dede? Jadi kita akan ke Jatinangor. Oke. Di sana saya sedang bersama dengan Jabar Scout Rescue. Jadi pramuka-pramuka yang selama ini melakukan bantuan-bantuan bencana alam dan sebagainya. Itu saya didikan sekitar 5 tahun yang lalu. Nah sekarang mereka sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan, apa namanya, Rescue. Nah saya mau memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh-tokohnya. Oke, saya ikut. Boleh, tapi nanti. Lihat jamnya kayaknya enaknya. Makan siang dulu ya. Tuh, bisa baca pikirkan, Dede. Oke, kita lanjut, Kak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Kita ada di warung, namanya warung CEN. CEN. Ya, kita bertiga loh. Pemilik warungnya. Sama CEN. Sama CEN ya. Di kawasan Jatinangor ya. Di Jatinangor. Jadi ternyata kalau Kang Dede ini mau ke bumi perkemahan di Jatinangor ini, makannya di sini. Jadi kalau mau ketemu ya pas lagi datang ke Jatinangor ya makannya di sini. Dan alasannya kenapa? Kenapa harus makan di sini? Iya, saya penggemar ayam goreng dan sambal. Oke. Di berbagai tempat itu sasaran saya pasti ayam goreng, sambal. Oke. Dan untuk wilayah Jatinangor, di sini tempat. Yang paling enak? Yang paling enak. Nah mungkin hanya ayam goreng dong, makanan favoritnya. Oh iya, di sini ya ini kan kita lihat ya. Pertama ada nasi merah. Nasi merah ini unggulan juga. Karena ini kan less sugar. Iya. Lihat segar, lalu ya di sini biasanya ada ayam goreng, biasanya ada ikannya. Tapi sambalnya yang bikin anaknya. Oh yang bikin bakat sambalnya. Jadi makan apapun, kalau sambalnya nggak enak, itu jadi biasa. Mau ayamnya saya enak apa? Mau ayamnya saya enak apa? Itu tergantung sambal. Jadi yang bikin enak ini adalah sambalnya. Karena ini sambalnya sambal dadak. Oke sambal dadak. Mau sambil dituang makannya? Ayo, ayo, ayo. Dianggurin ayam sedih nanti. Terima kasih. Terima kasih juga. Mohon maaf, saya diet jadi segini. Oh gitu? Waduh, sisanya buat saya? Iya. Waduh, nggak cukai. Jadi selalu ngecek makanan. Dulu kan bela diri. Otomatis kan jaga fisik, tubuh. Apalagi suka kompetisi. Kompetisi tingkat nasional lagi. Dulu. Tapi dulu jaga badan banget dong? Dulu jaga badan. Sekarang jaga kesehatan. Oh, jadi bukan soal naik turun ke badan lagi ya? Ya, kalau dulu berat badan saya ukur, otot saya ukur. Kalau sekarang kadang-kadang saya melihat lingkar pinggang, saya suka menahan ketawa sendiri. Kalau saya misalnya melihat mungkin celana atau baju kok tiba-tiba jadi menyempit, saya bisa memaklumi. Iya. Tapi kalau saya naik tangga engap, jalan jauh engap, maka ini tanda-tanda saya harus mengurangi makan dan olahraga. Dan menambah olahraga. Menambah olahraga. Jadi konsepnya adalah yang masuk harus sama dengan yang keluar. Coba dong ya, ini sambalnya. Ayo. Konon katanya paling enak. Cobain, cobain. Sejati nangor. Cobain. Ini tahu-tahu biasa. Cuma kalau katakan Dede, tahu biasa juga jadi luar biasa. Asal sambalnya luar biasa katanya. Bagaimana? Enak. Enak ya? Enak. Tahunnya kayak ada manis-manis. Tapi sambalnya ini agak pedas ya. Maksudnya, kadang-kadang sambal, yang penting rasa gitu kan. Betul. Ini kayaknya, yang enggak doyan pedas kayaknya agak bahaya juga. Jadi sambalnya pas. Pedas, ada manisnya, ada gurihnya, asamnya cukup. Dan yang membuat orang mau nambah lagi karena sambalnya. Jadi, sambal dibikin pedas, sengaja, supaya orang nambah nasi. Ketika dia nambah nasi, lauknya kayaknya kurang. Dia nambah lauk. Itu teknik. Itu teknik biar orang makannya banyak. Kalau mau diet, emang harus berhenti sambal kayaknya. Harus berhenti sambal. Bukan karena sambal itu menggemukkan. Sambal itu bikin, gak bisa mentimakan sebenarnya. Saya coba pakai ayam. Ayamnya panjang sekali ini kakinya. Coba. Jadi, setelah di komisi 10 sekarang, berubah dong. Tadi yang kan sangat fokus pada kesehatan. Sekarang kan tadi satu, ekonomi kreatif, pendidikan, satu hal lagi. Itu fokusnya, kalau gini ya, bukan fokus lah ya. Semua pasti harus dikerjakan, semua harus menjadi target. Tapi kan ada yang berupa panggilan pribadi tuh. Saya pasti akan, bagaimanapun juga, lebih menaruh hati pada isu-isu entah pendidikan, atau isu-isu ekonomi kreatif, atau isu-isu pariwisata. karena di sendiri, semuanya dikerjakan, tapi panggilannya itu lebih kemana? Nah, yang saya lagi tertarik untuk mempelajari, justru memang di sisi ekonomi digital. Oke. Jadi ekonomi kreatif, tapi yang versi digital. Oke. Ini harus dikuasai, oleh negara kita, oleh pemuda-pemuda kita, karena yang masa depan itu adanya di situ. Oke. Contoh, ketika kita berbicara kuliner, memberikan devisa, itu terbesar ternyata dari pemesanan makanan via online. Oke. Itu berarti ada kontribusi, ada kontribusi digital. Kontribusi ekonomi digital. Jadi poinnya menurut saya, semua isu penting, tapi yang saya akan fokus justru di sisi ekonomi kreatif. Dan fokus pada digitalisasi, berbagai sisi itu, kontribusinya sudah terlihat di sisi kuliner, bagaimana agar kontribusi yang sama bisa diterapkan di bidang-bidang lain itu. Dibawa oleh perubahan digitalisasi tadi, lalu kemudian masuk ke dunia ekonomi kreatif. Jadi mau tidak mau, masa depan kita itu, akan banyak ditentukan oleh ekonomi kreatif. Oke. Ini gak nyangka ya, kita ngomong disrupsi ekonomi dan industri 4.0 di sebuah warung Sunda, punya CEN di Jatinangor, di bumi perkembangan di Jatinangor. Kita fokus makan dulu deh, kalau gitu ya, biar kita selesakan. Kata orang, kalau lagi makan gak boleh ngomong. Gak boleh ngomong. Yaudah, jadi biar kita fokus makan, karena abis ini lebih berat kita. Kita abis ini mau langsung ke bumi perkembangan ya. Kita akan lihat ke bumi perkembangan, bagaimana kesiapan daripada Pramuka Scout Rescue, gambar Scout Rescue. Kita akan lihat di sana, tapi ya, kita nikmati dulu lah ya, Mbak Reku. Benar, sebelum itu kita harus isi dulu bensin kita sendiri. Silahkan, silahkan. Nah, udah kenyang? Udah kenyang? Udah lengkap? Bajunya keren. Saya menyesuaikan dengan yang tuan rumahnya dong. Oh iya, saya memang di sini gak boleh kak Dede. Kak Dede. Iya benar ya? Kak Dede. Jadi, sebagai Ketua Kwarda Pramuka. Satu lagi nih, belum lengkap. Boleh saya pakai ya? Boleh, boleh. Biar lebih cocok dengan suasananya. Jadi, Jabar Scout Rescue, waktu 6-7 tahun lalu itu diciptakan untuk? Jadi, Pramuka itu kan salah satu kegiatan utamanya, selain pendidikan, karakter camping dan sebagainya, adalah yang namanya abdimas. Melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakatnya itu kita mencoba memfokuskan kepada bantuan-bantuan yang bersifat SAR. and Rescue. Oh, Search and Rescue. Jadi, kemudian ada bantuan-bantuan yang selain penyelamatan, donon darah, evakuasi. Nah, kita pikir, kenapa anak-anak Pramuka banyak mengikuti BPBD, ada yang ikut ke Tagana, ada yang ikut ke Tagana, kenapa kita gak bikin sendiri? Oke, karena kemampuannya ada. Karena kemampuannya ada. Ini saya kumpulkan, para pelatih, kita mulai bikin, berawal dari hanya 50 orang, 100 orang, saat ini kita sudah punya seribu. Seluruh Jawa Barat. Terlatih, terdidik, memiliki sertifikasi. Ini ada pimpinan-pimpinan ya? Saya kenalkan. Wah, lagi asik makan juga ya. Salam Pramuka. Halo. Salam Pramuka. Ini namanya Kak Purwo. Kak Purwo. Kita manggilnya Kak Uwo. Ini Kak Jenggo, walaupun namanya Usman. Ini Kak Indra. Jadi mereka yang terlibat ya? Nah, mereka ini adalah awal. Oke. pengurus ya, wakil-wakil saya di bidang scout riski tadi. Kak Dedy sendiri, pernah terlibat kah, ya mungkin ikut ke lapangan, ya mungkin bukan ikut langsung gitu ya, dalam evakuasi atau resmi ya? Saya tidak akan mungkin membentuk dan memfasilitasi. Kalau belum pernah. Kalau belum pernah. Oke. Nah, ketika tidak terjadi bencana, saya arahkan kawan-kawan ini untuk membangun jebatan-jebatan bambu, memperbaiki air. Itu daerah-daerah yang membutuhkan. Untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Saya laporkan bahwa posisi sekarang, sejak ditetapkan situasi tanggap darurat, secara nasional, wilayah Kabupaten Bandung, Bogor, Daboditabek, kami sudah bergerak semua. Oh, yang banjir kemarin? Oh, iya. Macam-macam itu semua ada. Seportisi. Oke. Oleh karena itu, bila diperlukan ini, kami siap, mereka sudah siap panggil. Memangnya kalau dipanggil langsung datang? Oh, nggak sudah. Pimpinan ada? Ini mumpung ada pimpinan nih. Pimpinan manggil. Langsung datang? Nggak percaya saya. Satu menit saya minta ada di sini. Siap. Laksanakan? Bisa gitu? Bisa. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Satu menit sudah harus hadir katanya. Cara manggilnya gimana? Ini sekarang 54 menit. Dalam satu menit harus di sini. Mulai. Kurang satu menit. Kurang satu menit. Jadi ini kasih pengarahan dulu ya. Oke. Izin. Izin saya mengarahkan ya. Ini spotnya beliau. Selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kakak-kakak siap semua? Siap. Siap memberikan waktu dan tenaga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan? Siap. Luar biasa. Terima kasih. Sekarang saya serahkan kepada Kak Wo. Saya ingin lihat simulasi. Baik. Kalau begitu kakak-kakak nanti dipimpin oleh Kak Wo. Langsung melaksanakan simulasi penolongan atau penyelamatan pada daerah-daerah bencana. Demikian. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Silahkan Kak Wo. Terima kasih Pak Didi. Setelah dibubarkan langsung menuju ke spot masing-masing. Terima kasih. Siap. Rak. Bubar jalan. Oke, jadi ini oleh ketuanya sudah ditugaskan semuanya gitu ya. Jadi semua ada terbagi dalam beberapa spot. Simulasi ya. Kita sekarang kita ingin melihat simulasi vertical rescue. Ini vertical rescue. Jadi seandainya ada kejadian. Kayak waktu itu pernah ada kejadian pesawat Sukhoi nabrak di Gunung Salat. Untuk turun ke bawah menurunkan mayat-mayat itu sangat sulit sekali. Nah, kita dilatih vertical rescue. Ini kalau kita lihat di sebelah sana, tim sudah siap untuk melakukan penurunan mayat. Ini ceritanya ini mayat. Oke, silahkan Kakak. Jadi ini simulasi ceritanya evakuasi mayat. Evakuasi bencana yang terjadi di atas gunung. Jadi mereka melakukan bentangan-bentangan, extension-extension. Dan ini bisa dilakukan di bukit demi bukit. Jadi kalau makin tinggi, nggak mungkin mayatnya meluncur kayak flying fox. Jadi ada derajat-derajat tertentu, tidak boleh lebih dari 30 derajat. Untuk melakukan penurunan, nanti dari sini turun lagi ke bawah, nanti turun lagi ke bawah. Jadi terbayang lamanya proses itu. Karena kan pasti lama. Ya ini cuma bisa berapa meter, nanti ditambah lagi berapa meter, tambah lagi berapa meter. Jadi kita bisa lihat, karena ini kan kekuatannya bergantung dari tali. Jadi ini mayat, seolah-olah mayat ini sudah diturunkan sampai kepada titik penerima. Dari titik penerima tentunya kalau masih harus turun lagi, maka diturunkan. Tapi kalau tidak, maka diselesaikan di situ dan dibawa ke mobil. Bisa jadi pun bukan satu mayat begitu ya, bisa berulang lagi prosesnya. Pasti, jika mungkin lebih dari beberapa korban ya. Kita tidak hanya mayat, mungkin juga orang yang masih selamat. Itu juga proses penurunannya seperti ini. Tapi panggilan Pramuka itu sendiri, karena setahu saya kan dulu salah satu yang mendorong kemela diri itu kan karena aktivitasnya. Ke Pramuka itu apa yang mendorong itu? Sampai akhirnya menjadi ketua kuarda gitu. Jadi gini, ada ceritanya. Saya waktu kecil suka dibully. Suka dibully? Suka dibully. Tapi kan jago bela diri? Belum. Belum selesai. Oh belum, oke. Jadi saya suka dibully oleh senior lah biasa ya. Oke. Nah, yang menyelamatkan saya itu ada dua. Bela diri dan Pramuka. Oke. Bela diri untuk menjaga diri kita. Pramuka mendapatkan bantuan dukungan organisasinya. Oke. Teman-teman Pramuka. Jadi melindungi. Moral support juga. Moral support. Nah, itulah kemudian akhirnya saya meneruskan Pramuka. Pramuka sampai pada mahasiswa dan seterusnya. Karena merasakan langsung manfaatnya gitu ya? Betul, merasakan langsung manfaatnya. Nah, jadi Pramuka itu harus bermanfaat. Dirasa oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah ada skill di situ. Bisa bela diri, punya Pramuka. Tapi tampaknya memang Pramuka itu menjadi satu bagian yang sangat-sangat penting. Apa lagi biasanya? Waktu-waktu muda lah. Kegiatannya cukup banyak soalnya. Bela diri, Pramuka, dan lain-lain. Apa yang Anda dalami waktu muda dulu? Yang membentuk karakter Anda sekarang? Ya, membentuk karakter dua itu tadi. Memang dua itu? Hanya dua itu. Pramuka dan Bela diri. Betul. Bela diri karena saya berlatih di situ membina visi, mental, sikap, kompetisi. Pramuka membuat saya berorganisasi, kenal kawan, kenal teman, ingin membantu, ingin bersama-sama. Dan tadi ada moral support kan, kalau kita dibully, oh ada Pramuka, oh anak Pramuka loh. Jangan diganggu, kira-kira gitu lah pada saat itu ya. Oke, ini rescue sudah, vertikal rescue ya. Sudah selesai simulasinya. Ini sudah siap dibawa tadi yang di-rescue. Kita beralih ke simulasi lainnya kali ya? Boleh, boleh. Ini lagi, ngapain ini? Bisa dijelasin, kita soalnya baru dari satu simulasi tadi. Ini alat ini kan, alat penyedot air. Jadi kalau ada banjir, kita sedot supaya genangan itu turun. Oke. Ya kan, karena apa namanya, satu cara lah ya kan untuk mengurangi genangan. Kalau genangan luas itu kan lepot ya. Kemudian kita ini, ngambil airnya, kita masukkan ke sini. Nah itu untuk saluran pembuangan. Oh, dibuang ke sana. Kalau kita lihat sini, coba kita lihat. Itu apa tugas? Kalau yang itu, evakuasi-evakuasi korban. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, rencana di atas, nah kemudian korban itu kita evakuasi, nah kita bekali juga teman-teman itu dengan ini, dengan golok untuk menebas sesemakan yang mungkin membuka jalannya. Jadi namanya adalah jungle rescue? Rescue. Oh, inilah jungle rescue, membuka jalan untuk penelamatan. Ini bisa saling nyambung sama yang tadi ya? Ini namanya banjir rescue. Banjir rescue. Ini pompa yang lagi dibutuhkan di banyak daerah rendah, Jawa Barat juga termasuk salah satu yang ada yang sangat-sangat butuh. Oke. Penelamatan seperti ini. Nah ini penurunan korban dari atas perbukitan. Dan membuka jalur tadi kan dilihat dipotong ya. Silahkan Kak, silahkan lanjut, lanjut, lanjut. Silahkan, mulasinya orang beneran nih. Iya. Agak pelan, agak pelan. Oke. Kalau tadi kan pakai manekin. Orang beneran. Ini gimana Kak Dede lah selama ini Anda melihatnya kaya kak? Sebelumnya adalah fans Dede Yusuf atau gimana? Enggak. Siapa tau banyak nonton filmnya. Nggak mungkin nggak nonton catatan si gue ya kan? Nonton filmnya? Ya. Oke. Tapi nggak ngefans. Wah itu lebih menyakitkan lagi ya Kak Dede ya? Sekarang ngaku fans gitu ya. Kalau nonton filmnya? Ya. Itu zaman tahun kapan gitu kan? Waktu beliau. Ya nggak seperti sekarang lah. Apa itu? Ini bisa ketersinggungan di sini. Nggak seperti sekarang maksudnya gimana tuh kaya kak? Sekarang itu kan lebih wise. Oh oke. Lebih wise. Kalau humble-nya sama. Masih sama seperti dulu. Kita mungkin jarang ketemu Kak Dede Yusuf gitu ya. Nah kaya kak kan sering ketemu. Bisa melihatlah perubahan-perubahan. Mungkin reaksi atau ekspresi Kak Dede Yusuf pada saat tiba-tiba sedih. Memang nggak kelihatan banget. Tapi ini beda nih sama yang biasanya. Ada nggak sih masa-masa. Wah kayaknya sedih. Akhirnya dicurhat sama kaya kak gitu pernah nggak? Kalau curhat nggak kan. Tapi kalau wajah sedihnya pernah terlihat. Memang tidak pernah sedih banget gitu nggak pernah ya? Nggak kan. Hanya satu kali yang saya lihat di sini. Oh gitu ya? Oh iya? Pernah satu kali terlihat sedih? Ya. Oke. Kapan? Itu momennya waktu Pilgub 2013 kan. Oh. Waktu saat mau maju sebagai Pilgub. Sesudahnya kan. Sesudahnya? Oke. Maksudnya pengumuman. Ternyata saya tidak menang gitu kan. Tidak menang. Oke. Benar itu salah satu yang paling pada saat ini? Iya. Memang saya nggak gampang kelihatan ekspresi di wajah. Karena pertama saya sebagai aktor sudah terbiasa memainkan wajah. Iya pasti. Jadi saya juga kadang-kadang bingung. Mana wajah saya yang sebenarnya? Oh iya? Beneran itu secara pribadi pun kadang-kadang merasa gini. Karena udah biasa membuat muka sedih, membuat muka happy, membuat. Jadi saya selalu ambil posisi di tengah. Oke. Tapi begini, yang membuat saya sedih pada saat itu adalah perjuangan kawan-kawan tim sukses. Sukses relawan, para pendukung yang sudah all out habis-habisan. Dan mereka tidak berhasil membawa saya untuk katakanlah kepada target. Jadi kesedihan itu saya memikirkan lebih kepada, aduh. Aduh, nggak enak banget nih sama teman-teman yang udah berjuang. Mereka kan nggak dibayar. Iya, relawan. Relawan. Mereka all out mendukung saya. Nah, kesedihan itulah namanya kalau saya boleh katakan kesedihan kebersamaan. Jadi, apa ya? Sedih karena kita bersama. Iya, iya. Kalau cuma itu terjadi pada diri saya sendiri, ya mungkin buat saya, ya that's life. Hanya itulah, saudara-saudara, momen sedihnya tertangkap oleh mata. Mohon maaf, mohon maaf. Tapi, nggak mungkin cuma itu dong, ya kan. Pasti ada momen-momen sedih lainnya. Tapi sebagai seorang aktor, ternyata memang sudah terlanjur, terlatih. Ya, iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya, Kak Dedek. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, udah seharian sama Kang Dedek Yusuf, kita tutup dengan suasana skyline kota Bandung. Agar terlalu romantis sih sebenarnya untuk dua pria ngobrol di sini, ya kan, Dede. Jadi, di bagian akhir, Kang Dedek, kita mau lebih mengenal lagi seorang Dede Yusuf. Mungkin sebelum terbentuk karakternya menjadi sekarang. Bahkan sebelumnya lagi, sebelum menjadi seorang aktor. Kemudian politisi, dan sampai sekarang masih politisi, gitu. Dan ternyata masih aktif juga di dunia hiburan juga, ya. Kang, ada film yang mau keluar juga, salah satunya. Jadi, Serigala Langit. Serigala Langit. April akan keluarnya. April. Oke, itu. April, Serigala Langit. Main juga, kan? Bekerjasama dengan TNI AU. Tuh, dan masih main juga di film. Saya mau itu karena ada unsur patriotismenya dalam film ini. Jadi, begitu saya ditawarkan, Kang, mau main begini-begini-begini? Saya bilang, apa temanya? Dulu saya pernah bikin film Perwira Ksatria. Tau, 30 tahun yang lalu. Saya bilang, ini temanya seperti itu. Begini-begini-begini. Siapa yang bikin? TNI AU. Oke, saya siap. Karena kita berbicara NKRI di situ. Kalau karakter gitu ya, terutama pengaruh dari orang tua itu kan sangat-sangat besar. Sebentar. Bicara soal karakter saya bingung. Ini kuenya berkarakter apa ini? Mau makan gak tega saya. Ini cukup bahagia, tapi matanya agak coret dikit. Jadi, bahagia tapi menyimpan kepalsuan. Aduh. Saya gak tega makannya ini. Dimakan, dimakan. Karena saya gak tega, saya makan yang ini aja. Emang maunya yang itu. Diterusin, diturusin. Karakter dari orang tua, dari seorang ayah dan seorang ibunda dari kanan dedek. Siapa sih yang paling berpengaruh? Tentu kalau kita berbicara karakter mana, antara bapak sama ibu, ada ketema ibu. Oke. Kenapa saya dekat sama ibu? Pada saat saya usia 8 tahun, ibu dan bapak saya berpisah. Ketika berpisah, saya pingpong. Kadang di tempat ayah, kadang di tempat ibu. Untuk berapa lama tuh pingpong? Lumayan, sampai SMA kelas 1. Masalah. Jadi bisa di tempat ibu berapa lama, di tempat ayah berapa lama, Ustin? Ya bisa seminggu di sini, seminggu di sana. Benar-benar pingpong banget ya, seminggu-seminggu. Pernah ada yang sehari di sini, sehari di situ. Sehari di sini, sehari di situ. Lagi sebelah yang mana, jadi pergi sama yang enggak. Atau gimana? Itu perjanjiannya, ternyata mereka dua. Oke. Sampai akhirnya, sampai akhirnya, ketika saya sudah di atas 17 tahun pada saat itu, kita memutuskan. Jadi anak-anaknya sendiri yang memutuskan, saya mau tinggal dengan ibu saya. Oke. Dan bapak saya pada saat itu, akhirnya ya sudah oke. Seminggu sekali ya ketemu, kira-kira gitu. Dan saya tinggal dengan ibu, minggu sekali ketemu dengan bapak. Dan itu berlangsung sampai kami kuliah. Oke. Sampai saya selesai kuliah malah. Kalau, Ang Didi mau bisa menceritakan karakter ayah itu, bagaimana karakternya? Yang saya ingat terakhir, ayah saya itu adalah Direktur Taman Ismail Marzuki. Dan beliau seorang budayawan. Profesional budayawan. Dan yang menurunkan darah seni itu sebenarnya bapak saya. Kok bukan dari ibu? Bukan dari ibu di dunia ibu? Karena urutannya bapak saya itu, ke atas Rustom Effendi punya angka prosa. Iya. Terus keluarganya banyak yang menjadi tokoh-tokoh seni. Oke. Ibu itu kan kebetulan aja kerja jadi artis, karena harus nyari duit kira-kira gitu. Oke. Jadi di dalam turunannya ibu saya gak ada yang jadi artis. Jadi kalau dibilang karakter ayah, seniman yang terbiasa berkumpul juga dengan seniman-seniman yang pemikirannya pada saat itu, dalam tanda kutip, berontak kepada sistem. Oke. Mungkin memprotes pemerintah, memprotes negara, dan seterusnya begitu. Walaupun dia direktur Taman Ismail Madzuki. Jadi oleh karena itu, karakter beliau adalah karakter tegas, dan banyak melakukan protes. Walaupun menjadi direktur Taman Ismail Madzuki. Karena pemikiran para seniman pada saat itu, eranya seperti itu. Oke. Tahun 70-an. Yang kedua, saya bersyukur, bahwa bapak saya, memasukkan saya ke bela diri. Saya itu kecil, kan tadi saya cerita, saya sering dibully. Iya. Karena saya kecil, kurus, oleh bapak saya dimasukin silat. Iya. Agar punya keberanian. Saya dari mulai silat itulah, saya punya keberanian, keberanian, keberanian. Oke. Pengaruh ibu yang paling besar apa? Agama. Agama, jutunya. Keluarga ibu saya kebanyakan adalah, kiai-kiai, ada yang jadi ulama, ada yang jadi ajangan, macem-macem. Karena orang Sunda, kan? Sebagai orang Sunda, banyak yang masuk dalam kegiatan-kegiatan pesantren, agama, dan sebagainya. Dan masih ada darah Minang juga, campurannya? Enggak. Ibu saya asli, asli ya? Ciamis. Oke. Kalau bapak saya Minang. Oke, bapaknya. Minang ada turunan Belandanya. Jadi, bapak saya Indo. Tapi saya nggak dapat kecepatan Indonya. Kelihatan dikit lah. Dikit-dikit. Ujung-ujung rambut aja. Ada-ada. Jadi, dari ibu, asli Sunda. Sunda. Yang paling didapatkan apa tuh? Ibu saya itu agama, bahasa Inggris, pendidikan, dan yang terakhir adalah, tanggung jawab kepada keluarga. Itulah yang diajarkan oleh ibu saya. Karena ibu saya, hampir semua adik-adiknya, itu dibantu oleh ibu saya. Hampir semua keponakan-ponakannya, dibantu oleh ibu saya. Itu mengajarkan kepada saya, bahwa dalam hidup kita harus tolong-menolong. Saling membantu. Sampai saat ini, ibu saya usia 82 tahun, masih juga ngebantuin orang. Saya gak habis pikir. Dia sudah dibilang boleh, ya nenek-nenek, tidak punya penghasilan. Tapi, selalu saja, keinginan untuk menolong orangnya, gak pernah selesai. Jadi, mendapatkan pengaruh dari ayah, ibu, kalau Kang Dede sendiri, bersama istri, menggabarkan, atau, menularkan itu kepada anak-anak, seperti apa? Istri saya, says my everything. Mengapa? Karakter dari ibu saya, ada di istri saya. Karakter dari bapak saya, ada juga di istri saya. Iya. Iya. Jadi, saya katakan, istri saya ini, dia melengkapi hal-hal yang tidak saya dapatkan. Tapi, benar-benar sih, anak mendidik anak-anak itu, seperti apa? Karakter Kang Dede, pendidikan orang. Saya punya anak dua perempuan. Alivia Arkana, Paramita, dengan, Kanesya Latifah Zahra. Perempuan ini sangat sulit, untuk, saya masuk ke dalam. Iya. Anak perempuan. Terutama setelah mulai dewasa, Setelah mulai dewasa, dia mulai membuat gap, jarak dengan saya, karena ya. Sedih banget, jadi sarang ayam. Sedih, pasti kan? Sedih. Nggak ada yang nemenin main game, gitu kan? Iya, benar. Apalagi mau diajak main PS. Nah, istri saya adalah jembatan, diantara kami. Dialah yang mengajarkan kepada saya, anak itu harus dibeginikan, harus digitukan, perempuan itu harus digitikan, digitukan. Itu yang saya tidak dapat, dalam pendidikan saya, waktu anak-anak. Pendidikan saya, waktu anak, keras. Ditinggal orang tua, ketemu seminggu sekali, dan seterusnya itu, yang membuat, pribadi saya seperti ini. Nah, ke anak, itu saya tidak mengulangi. Saya berikan kebebasan, keterbukaan kepada anak. Mereka punya gagasan, mereka punya apa saya, tidak hambat. Saya hanya mengarahkan jalan saja. Kenapa saya mengarahkan jalan? Sama seperti kayak, saya tadi ngobrol dengan anak-anak, SMA di Rancai Kek tadi. Saya ajak mereka untuk sharing ide, gagasan bersama, gitu. Nah, itu juga yang saya lakukan dengan anak. Mereka bebas, walaupun kemudian, kita ada kata akhir. Iya, kata akhir. Kalau, pesan deh, ini kan anak-anaknya mulai menjelang dewasa. Singkat saja. Mungkin saya, generasi berikutnya, Timothy, adalah generasi yang lahir, bukan di milenial. Oke. Nah, generasi milenial ini adalah generasi yang, mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, dari yang namanya gadgetnya, informasinya. Dan mereka sangat pintar, mudah mencari tahu, mereka punya akses kepada dunia. Tetapi ada satu hal, yang mereka perlu tanamkan, yaitu adalah, family. Nilai-nilai keluarga. Nilai-nilai kekeluargaan. Karena apa? Banyak anak-anak sekarang, gampang broken heart, meninggalkan rumah, hanya gara-gara ibunya, ngomel kepada dia. Buat adik-adik, anak-anakku seluruh Indonesia, keluarga, adalah the only thing, yang akan menolong kita, pada saat kita dalam keadaan, tidak mampu, dan tidak berdaya. Dengan teman, atau lingkungan, atau yang lain, hanya ada pada saat, kita senang, kita happy, kita lagi jaya. Tapi keluarga ada pada saat, kapanpun, dimanapun. love your family. Pesan sederhana, tapi mungkin sering terlupa ya. Kang Dede, terima kasih banyak, waktunya, bersama VVIP, pada satu harian ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga, sukses terus, sukses terus, dalam karing, dan juga, dalam semua tugas-tugasnya. Amin, amin. Silahkan diikmati kopinya. Kita jumpa lagi, di VVIP berikutnya. Sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.